Hai assalamualaikum welcome back to my channel jadi hari ini aku tuh mau sharing nih ke kalian jadi permasalahan kulit wajah aku sekarang ini bukan hanya jerawat ya teman-teman tapi juga sudah mulai muncul garis halus yang ada di bawah mata di sekitar sini terus juga ada flag hitam terus bekas jerawat dan juga aku ngerasa kulit wajah di sekitar mata ya di sebelah sini itu kayak udah mulai kendur nah yang aku sebutkan barusan itu adalah tanda-tanda penuhan dini yang seharusnya sudah kita atasi itu sejak awal dari mulai usia 25 tahun harusnya kita itu sudah memikirkan tanda-tanda penuhan dini agar mudah dicegah dan juga ditangani apalagi aku yang usianya mau menginjak 32 tahun nah hari ini aku tuh mau rekomendasiin produk skincare yang bisa mengatasi tanda-tanda penuhan dini yaitu skincare Scarlett Edge Delay Package anti-aging series jadi ini ya teman-teman skincarenya skincare ini bisa dipakai mulai usia 25 tahun ke atas jadi buat kalian yang udah mulai 25 tahun kayaknya kalian wajib coba produk yang satu ini sebelum aku mau review produknya aku mau nunjukin dulu nih ada apa aja sih dalam satu rangkaian anti-aging series dari Scarlett ini nah jadi aku mau spill ke kalian satu persatu nah produk pertama yaitu hidro fresh cleanser dan produk yang kedua yaitu hialu base milan dan bioflavita plus ceramide essence toner ketiga ada hialu B5 plus resi mushroom and bipida serum terus yang keempat ada deep hydration firming a serum ini yang terakhir ya teman-teman jadi ada Pitobiotics Renewing Moisturizer jadi satu paket dari skincare anti-aging series ini ada lima produk dan semua produknya itu sudah terdaftar BPOM jadi kalian nggak usah khawatir untuk menggunakan produk ini karena dia sudah terdaftar BPOM jadi aman ya dan sekarang aku mau share ke kalian urutan pemakaiannya juga mau menjelaskan tentang tekstur terus juga ingredient dan manfaat yang terkandung di dalam semua rangkaian produk anti-aging series dari Scarlett ini oke kita mulai aja dari yang pertama jadi yang pertama aku mau pakai adalah hidro fresh cleanser dia itu sebagai pembersih wajah jadi si cleanser ini teksturnya itu gel bening saat kita pakai busanya itu nggak begitu banyak ya dan setelah pemakaian kulit lebih lembut dan juga lembab cleanser ini dipormulasikan untuk merawat kulit wajah agar tetap awet muda dan juga glowing ingredient dari hidro fresh cleanser yaitu ada seaweed ekstrak terus juga ada jeju rosemary aloe vera ekstrak sentela asiatica ekstrak dan juga ada pomegranate ekstrak setelah pemakaian hidro fresh cleanser kita lanjutkan lagi memakai hialubes 9 dan bioflavita plus ceramide essence toner jadi tekstur dari toner ini tuh cair seger banget ya ringan saat digunakan ada rasa cekit-cekit sama sekali kalaupun terkena jerawat yang ada di wajahku juga bisa membantu untuk menghidrasi serta memberi kesegaran pada kulit wajah aku dan juga membantu mengoptimalkan kulit wajah jadi pas aku pakai itu kayak seger aja gitu ya setelah memakai toner ini dan kerasa banget kehidrasi kulit akunya gitu dan ingredient yang terkandung di dalamnya yaitu hexapepside 8 terus juga ada hyaluronic acid ada trifle ceramide kompleks terus juga ada bioflavita dan yang terakhir ada soybean ferment ekstrak lanjut ke step yang ketiga yaitu hialubes 5 plus Raisi mushroom dan bipida serum teksturnya itu watery gel tapi nggak terlalu cair ataupun gel ada di tengah-tengah antara cair dan gel gitu ya saat di apply ke kulit langsung lumet dan nggak lengket sama sekali loh temen-temen bahkan di serum itu cepet banget menyerap dan sangat ringan serum ini juga bisa membantu menyamarkan kerutan atau garis halus ya kemudian dia juga bisa mencerahkan kulit kulit wajah nah untuk ingredient dari serum ini dia itu memiliki 4d hyaluronic acid ada black ginseng water ada bifida permen lisit kemudian yang terakhir ada allantoid kita lanjut lagi ke step selanjutnya atau step keempat kain tuh yang paling pentingnya sih buat kulit wajah aku ya jadi dia itu ada deep hydration firming a serum ini tekstur dari serum ini dia itu jel juga teksturnya itu bener-bener ringan saat dipakai itu rasanya kayak lembab aja gitu di bagian mata karena biasanya di bagian bawah mata ini rentan kering kan ya Nah semenjak menggunakan serum ini bagian bawah mata lebih lembab terus juga bisa membantu mencerahkan daerah seputar mata atau bisa dibilang kantung mata ya kemudian yaitu bisa membantu mengurangi garis halus di bagian bawah mata pokoknya serum ini tuh bikin nyaman saat digunakan kita langsung ke ingredientnya yaitu ada marine post biotik kemudian ada tranexamic acid dan yang terakhir ada tetrapeptide 5 Mari kita selesaikan dan langsung aja ke step terakhir yaitu phytobiotics renewing moisturizer jadi si moisturizer ini tuh bisa melembabkan dan juga bisa memperlambat tanda-tanda penuhan dini kisturizer ini tuh bisa dipakai dua kali ya yaitu pagi dan malam jadi kayak dua fungsi gitu ya bisa sebagai netrim dan juga day cream teksturnya itu gel dia itu mudah meresap ringan juga nih nggak bikin lengket sama sekali sama kayak produk-produk sebelumnya dan aku tuh paling suka pas aku bawakan ke kulit si teksturnya itu mencair dan ada rasa sensasi adem yang bisa membantu banget ketika kulit aku aku tuh lagi iritasi karena kandungannya itu ada lactobacillus ferment hexapeptide 8 dan juga cherry blossom extra nah teman-teman jadi itu dia beberapa ingredient dan tekstur yang sudah aku jelaskan barusan dan juga aku lihatin ke kalian produk ini tuh semuanya no fragrance dan juga no alkohol jadi buat kalian yang kulitnya sensitif kombinasi ini cocok banget karena dia itu bisa untuk semua tipe jenis kulit semua rangkaian produk ini bisa digunakan mulai usia 25 tahun sampai seterusnya nah kalian jangan sampai nunggu ada tanda-tanda penuaan dini dulu di kulit wajah kalian ya jadi kalau kalian udah 25 tahun ke atas gitu kalian udah seharusnya sih menggunakan anti-aging series dari Scarlett ini karena meskipun belum ada tanda-tanda penuaan dini tapi saat usia 25 tahun itu perlu anti-aging ya untuk menjaga kulit kita di hari tua nanti nah teman-teman yang aku rasain setelah pemakaian produk ini jadi kayak muka aku tuh lebih lembar terus juga garis-garis halus yang ada di area mata sini yaitu mulai tersamarkan dan yang paling aku suka akan ya sudah aku jelasin tadi jadi di bawah mata ini yang biasanya itu kering kadang memang kelihatan banget kering ya saking tipisnya kan kalau kulit yang di area bawah mata ini saat aku menggunakan air serumnya dia itu makin lembab dan alhamdulillah sampai sekarang ini cocok banget ya di kulit wajah aku dan juga yang paling bikin aku penting adalah air serumnya karena aku itu yang kayak kurang tidur terus juga emang usia 32 tahun itu udah mulai ada garis halus ya dengan menggunakan air serum ini dia itu bisa ngebantu aku banget ya jadi kayak lebih bisa mengatasi tanda-tanda penuhan di ini meskipunnya baru sedikit tapi ini penting banget buat kulit aku nah teman-teman jadi itu dia review dan setelah pemakaian HDL package anti-aging series dari Scarlett ini buat kalian yang mau coba produk yang satu ini boleh kalian cek deskripsi box aku karena aku bakal simpen linknya di sana dan jangan lupa kalian follow Instagram dari Scarlett teman-teman segitu aja review nya semoga ini bermanfaat buat kalian dan segitu aja videonya sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye selamat menikmati